Kita lihat program di dalam rangka untuk menantisipasi pelaksanaan PPKM darurat ini. APBN kita melindungi dan ikut merespons untuk bisa dilakukan. Pertama, bantuan sosial tunai kita diperpanjang dua bulan. Terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Seperti diketahui, BST ini adalah untuk 10 juta masyarakat yang tidak mampu, keluarga miskin. Dan kriterianya adalah mereka yang belum menerima program PKH dan kartu sembako. Tentu juga kriterianya mereka yang memiliki NIK, kartu keluarga, dan untuk hal ini telpon untuk bisa dihubungi. BST selama ini sudah diberikan untuk 9,6 juta KPM dengan anggaran 11,94 triliun. Yaitu untuk penyaluran Januari hingga April. Dan itu dilakukan setiap bulannya dengan indeks 300 ribu per kelompok penerima per bulan. Nah, untuk perpanjangan dua bulan ini kita harapkan akan dibayarkan pada bulan Juli dan nanti Agustus. Targetnya 10 juta KPM di 34 provinsi. Perpanjangan BST dua bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu yang realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta. Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta, anggaranya disediakan untuk 10 juta, yaitu 6,1. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai 18,04 triliun. Dari yang Januari April plus dua bulan yang sekarang kita akan berikan. Kemudian untuk stimulus program ketenagaan listrikan, yaitu untuk masyarakat yang pelanggan 450 VA dan 900 VA. Pada awal APBN kita ini dulu 2021 sebetulnya hanya ditujukan untuk satu kuartal saja, yaitu kuartal satu dengan diskaun yang sama dengan tahun 2020, yaitu 450 VA diberikan diskaun 100%, artinya dibebaskan, sedangkan yang 950 diberikan diskaun 50%. Kemudian diperpanjang sampai Q2 dengan diskaun menurun ke 50% untuk 450 VA. Dan yang untuk diskaun 900 turun ke 25%. Nah kami dengan adanya PPKM ini akan memperpanjang lagi diskaun 50% untuk 450 VA dan 900 VA dengan 25% sampai dengan kuartal ketiga. Jadi durasinya diperpanjang 3 bulan, 6 bulan, dan sekarang 9 bulan sampai dengan September. Mereka yang akan menerima adalah 32,6 juta pelanggan, yang selama ini merupakan pelanggan untuk 450 VA dan 900 VA. Untuk itu akan dibutuhkan tambahan dana di dalam rangka meng-cover sampai dengan September sebesar 1,91 triliun dan alokasi untuk semester 1 yang sudah dibayarkan untuk sampai dengan Juni kemarin 5,67 triliun. Jadi untuk total diskon listrik membantu masyarakat terutama yang kelompok menengah bawah ini adalah sebesar 7,58 triliun. Kemudian kami juga masih akan memberikan bantuan untuk meng-cover rekening minimum dan biaya beban abonemen dari listrik. Ini terutama untuk kelompok usaha. Untuk sasarannya 1,14 juta pelanggan. Ini kita juga perpanjang dari 6 bulan yang harusnya selesai Juni ini kita perpanjang hingga bulan September. Jadi skemanya untuk rekening abonemen ditanggung oleh pemerintah semuanya terutama untuk para pelanggan bisnis, industri, dan sosial. Yang tadinya hanya satu kuartal kita perpanjang hingga kuartal ketiga. Meskipun dalam hal ini diskonnya diturunkan. Dari tadinya 100% ditanggung pemerintah, sekarang 50% ditanggung oleh pemerintah. Untuk perpanjangan ini maka akan dibutuhkan tambahan Rp420 miliar. Yang untuk semester 1 kita sudah meng-cover Rp1,27 triliun. Sekarang untuk perpanjangan hingga kuartal ketiga adalah Rp420 miliar. Sehingga total industri dan sosial dalam biaya abonemen adalah sebesar Rp1,69 triliun. Pemerintah berjanji kembali mengucurkan beragam bantuan sosial selama masa PPKM darurat. Bantuan sosial ini dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sejumlah bantuan dikucurkan mulai dari potongan tagihan listrik, uang tunai, hingga paket sembako. Kita lihat berikut ini. Bantuan sosial di masa PPKM darurat diberikan dalam bentuk bansos uang tunai atau BST dengan besaran Rp300 ribu per bulan. Bantuan akan diberikan setiap awal bulan. Sementara untuk Mei dan Juni bansos tunai akan langsung diberikan senilai Rp600 ribu. BST akan menyasar 10 juta penerima per bulan melalui kantor pos. Kemudian bantuan PPKM darurat juga diberikan untuk penerima program keluarga harapan atau PKH. Setiap keluarga dengan ibu hamil dan anak usia dini mendapatkan Rp3 juta. Untuk keluarga dengan anak sekolah dasar mendapat Rp900 ribu. Keluarga dengan anak SMP memperoleh Rp1,5 juta. Dan keluarga yang memiliki anak SMA mendapat Rp2 juta. Sementara keluarga yang memiliki anggota disabilitas atau lansia mendapat Rp2,4 juta. Selanjutnya selama masa PPKM darurat ini, pemerintah juga akan mengoptimalkan program kartu sembako sebesar Rp42,37 triliun. Menerima kartu sembako akan memperoleh Rp200 ribu per bulannya. Dan selanjutnya pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik untuk golongan 450 V Ampere dan 900 V Ampere. Total ada 32,6 juta pelanggan dua golongan listrik yang menerima bantuan dengan anggaran sebesar Rp1,91 triliun. Kemudian ada bantuan langsung tunai atau BLT desa yang juga akan diberikan dengan nominal Rp300 ribu per bulan. BLT ini akan diberikan kepada 8 juta penerima. Pemerintah juga menyalurkan bantuan kepada UMKM selama PPKM darurat sebanyak 3 juta UMKM berhak mendapat bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta.